Lek orang apa, orang kepenang, kota cilajan, percaya di hati kesempatan kali ini saya mau mereview kamera yang udah lumayan lama ya, cuman ini saya baru dapat barangnya apa itu, ini dia EOS M10 atau M10, EOS M10 ini dirilis, dikeluarkan tahun 2016, 2016 setelah M3, EOS M10 dari Canon seperti apa bentuknya, kita buka ya, tapi sebelumnya yang sudah bergabung ya, terima kasih sekali yang sudah mendukung channel ini semoga terus berkembang ya, semoga terus berkembang, terima kasih dukungannya yang baru bergabung, selamat bergabung jangan lupa padamkan tombol merahnya, oke ya langsung saja nggak berlama-lama, kita buka isinya dari EOS M10 ini, oke kita buka ya, jadi disini ada SD CD ya, CD ya CD manual CD manual terus ini dikansi pembayaran, ada buku buku getting started ini pengaturannya disini terus ada lagi ada strap tali strap ada ini charger-nya ya charger ada charger ada lagi ini ini dia kameranya ini saya pakai lensa 18 55 ya 18 55 ini lens kit lens kit ini nampakannya seperti ini seperti ini kita sempurkan dulu oke jadi penampakannya dari depan seperti ini guys ini lensanya lens kit 18 55 ya disini ini ada dua ada dua macam lensanya ya ada tiga macam cuma yang yang sering bawaannya ini 18 45 sama 18 55 jadi tergantung Anda memilih yang mana ya kita langsung saja dari tampilan depan ya dari depan bentuknya seperti ini ini disini yang membedakan itu EOS M10 dengan M3 itu disini kalau M10 ini rata 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 ya nggak ada pegangannya atau nggak ada gripnya seperti seperti M3 M50 ataupun DSLR ya disini ada gripnya ada pegangannya kalau ini dia rata di sini ini ini ada tombol buat melepas ini penghubung kamera dengan lensanya disini untuk tampilannya depan seperti ini dia rata ya rata rata bahannya sendiri ini lapisan luar ini terbuat dari plastik 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 ya udah keren lah jadi menurut saya keren lah jadi kelihatan bersih ya untuk tampilan sebelah kanan disini ada ada tombol buat menghubungkan menghubungkan antara wifi wifi dari kamera dengan smartphone disini ya enggak jelas ya ini terus ini udah ada sumbernya non-crabble terus sebelah kiri sebelah kiri disini ada ada tombol HDMI ya tempat HDMI disini HDMI dan memori ya memory card disini buka aja hmm seperti ini jadi ada HDMI dan HDMI dan memory card terus di atasnya ada tombol flash ya flash ya flash nah ini dia ini flash dia ada tombol flashnya di sebelah kiri ini sebelah kiri ini untuk diketahui kalau EOS M10 ini tidak memiliki tempat lensa eksternal eh lensa tempat flash eksternal ya apapun buat mix eksternal yang gini buat maruh flashnya nggak ada di bagian atas ya di bagian atasnya seperti ini disini disini ada tombol on off dan untuk on off ada pengaturan setting apa model ya disini ini buat ngatur shutter speed disini di bagian atas di bagian atas ini ada tiga macam yang satu buat video buat foto juga terus ada A plus A plus namun yang membedakan ini walaupun tiga ini ini kamera ini tetap masih komplit ya akan biasanya di kamera yang lain ada S ada P ada landscape macam-macam itu pengaturannya ada di dalam kamera nanti akan saya buka ya sedikit ya pengaturan yang jelas tampilan luarnya dia cuman ada tiga buat tekor buat text fixture terus A plus itu tiga pengaturan lainnya di dalam semua ya untuk bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini bagian belakangnya seperti ini disini ada tombol ini menu di atas ya menu tombol menu ada setting ada delete ada delete ada juga flash disini ada info terus disini ada buat melihat hasil pengambilan gambar ataupun video ini dari depan tampilan depan seperti ini dia rata dari samping seperti ini kanan dan kiri ini untuk atasnya seperti ini bagian belakang seperti ini ya coba kita hidupkan saja langsung kita hidupkan nah ini belakang bagian belakang ini dia udah bisa layarnya bisa flip ya jadi udah bisa buat selfie yang kita emang ini kamera vlog jadi seperti ini ya udah 90 derajat layarnya 90 derajat bisa di flip bisa di jadi kita ke atas jadi bagi anda yang pengen ngevlog dengan ini ya asik lah kameranya cukup cukup lumayan bagus untuk harga-harga seperti ini kalau disini posisi saya di taiwan jadi di taiwan ini harga sekitaran berkisaran 8000 8000 8000 itu complete itu second kalau barunya udah gak keluar sekarang sekitar 8000 ada yang jual lebih juga ada ini bagian untuk bagian ini jadi dan saya seperti ini ini karena layarnya bisa 90 derajat seperti itu sekarang kita ke bagian dalam oke kita ke bagian dalam ya kita lihat pengaturan dalamnya seperti apa kita hidupkan ya ini tombol on off nya kita hidupkan ini ditekan seperti ini kita lihat dalamnya kita pencet menu ya disini ini disini kita lihat pengaturannya satu-satu ini pengaturan bahasanya disini ya ini LCD segala macem sensor cleaning wv setting ini untuk mereset pengaturan kita lihat disini ini pengaturan buat record atau video ya pengaturan laging of focus mode lah disini nih tadi yang saya bilang pengaturannya nih pengaturannya disini bentar ya ini ya ini jadi tombol yang di atas ini yang di atas ini cuma ada tiga buat video terus kamera terus A plus ya selebihnya ada di dalam portrait landscape close up spot ini ya ada foot nice skin high dynamic range face y coba kita lihat seperti apa face y kita buka ini oke kita lihat seperti apa ya jadinya bentar kameranya kesana ya ini ya jadi dia face y seperti seperti mata ikan atau seperti mata ikan ya face y wah mantap ini pengaturannya udah komplit face y atau mata ikan atau biasa yang pakai lensa lensa face y ya samyang pakai samyang ini udah gak perlu pakai samyang udah ada pengaturannya di sini kerennya di situ guys kerennya di situ kita ada lagi pengaturannya ART bolt ini semacam kayak kayak crayon kayak kayak semacam kayak lukisan crayon gitu lihat jadi kayak cat akhir lah gambarnya jadinya kurang gitu coba kita lihat lain lagi mode yang lain lagi ada t-effect di sini pokoknya tinggal tinggal ini waterpinting efek ini yang itu ya lihat oh 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 ini sekali nggak bagus lah ya kurang tiba kita lain brain soft focus ini atau efek ok sih pokoknya banyak pengaturannya ya ini udah soft right manual disini manual have perjur priority ae shutter priority ae manualnya disini ya jadi jangan khawatir disini walaupun tiga tapi di dalamnya udah complete bahkan lebih complete ini ya dari yang lainnya nah ini untuk pengaturannya tadi terus kalau kalau lensa ini kamera ini mau diganti lensa DSLR juga bisa juga bisa juga bisa ya lensanya diganti DSLR dengan menggunakan ditambah apa namanya ya adapter ya tambah adapter bisa bisa digunakan berbagai macam keperluan tergantung keperluan adalah ini untuk dalamannya seperti ini ada settingannya disini ya seperti itu lihat hasil gambar ya ini penampakan saya ulangi dari depan penampakan seperti ini dia tidak memiliki grip atau tidak memiliki pegangan disini rata ya rata disini rata di sebelah kanan disini ada tombol untuk menghubungkan antara wifi antara kamera dengan smartphone disini ada tulisannya ini udah nine grabble juga silahkan pilih mau pakai yang mana terus kita matikan dulu nah di bagian depan seperti ini rata ini ada tombol untuk melepas lensa penghubung antara lensa dan kamera ini terus di sebelah sini ada sebelah kiri ada HDMI ada dari atas itu ada flash ada HDMI ada memory card untuk bagian belakang ini kameranya tombolnya yang tombolnya menu disini 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 ada setting info atau press ada tombol buat melihat hasil pengambilan gambar terus disini juga udah flip ya layarnya itu flip 90 derajat ya jadi buat anda-anda yang nge-vlog itu ini kamera ini cocok sekali ya di otoclip 90 derajat ke atas seperti ini untuk bagian atasnya seperti ini ada tiga pengaturnya ada tiga ini tombol on di sini ada shutter pengaturan shutter di sini ada tombol record ya record ini seperti itu ya seperti itulah guys ya seperti itu jadi kamera M10 ini bisa menggunakan lensa bermacam-macam ya bisa menggunakan lensa DSLR DSLR dengan menambahkan perangkat ini ya ini ada adapter ini saya pakai adapter yang manual ini ya ini harganya murah lah di sini mungkin di Indonesia itu sekitar 200 ribuan ini yang manual ya pakai yang manual ini dipasang ke sini baru bisa ditambahkan lensa DSLR ya mau berbagai macam lensa bisa atau dipasang lensa tele itu juga bisa yang penting ada tambahan adapternya ya di sini saya juga ada contohnya buat ini saya kasih tambah lensa manual ya ini keluaran dari Laika Laika ini manual ini manual 90 95mm kalau gak salah kalau ke 90 ini bukan 85 lah ini lebih jauh lagi 9 bukan 85 ini 99 kalau gak salah kita lihat ini dari keluaran dari Laika ini juga udah saya pasang adapternya ada yang buat Sony juga ada yang buat Canon saya ada dua ini begini ini bisa dipasangkan pakai manual hasilnya lumayan bagus lumayan bagus lah ya ini dari Laika saya berpercaya dan apabila dari anda ada yang berminat kamera ini silahkan hubungi saya saya juga lelang ya saya lelang kalau ada yang mau silahkan kalau untuk kameranya saja seperti ini komplit ya komplit dengan lensa kit harganya gampang ini Neko yang penting ada yang minat silahkan hubungi saya mau komplit dengan lensa manualnya juga gak masalah saya kasih saya kasih beserta adapternya pokoknya tinggal pakai saja saya komplit dengan memori ya demikian tadi review untuk kali ini terimakasih sekali yang sudah melihat video saya terimakasih sekali terimakasih dukungannya pokoknya sehat selalu sukses selalu buat anda semuanya yang baru bergabung jangan lupa tombol merahnya oke terimakasih begitu saja sampai jumpa sampai jumpa bye-bye bye-bye �묘 leh orang apa orang ke penang kota cilacat bercahaya di hati Happy Happy